Intro Kementerian Kesehatan resmi membuka vaksinasi virus corona lewat jalur mandiri. Vaksinasi mandiri COVID-19 diberi nama vaksinasi gotong royong. Jurubicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan pendanaan vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti vaksinasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi gotong royong diberikan perusahaan secara gratis kepada karyawan dan keluarga. Selain itu, Kemenkes memastikan jenis vaksin COVID-19 gotong royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan pemerintah. Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Vaksinasi gotong royong akan berjalan tentunya jika sudah tersedia vaksinnya. Dan pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan perangkul edisi vaksinasi COVID-19. Perangkul menggunakan foto Presiden Jokowi saat vaksinasi dosis pertama. Bertempat di Istana Negara Jumat kemarin, pemerintah meluncurkan perangkul bertana seri gerakan vaksinasi nasional. Perangkul ditandatangani langsung Presiden Jokowi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pembuatan perangkul sebagai representasi Indonesia yang sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Penerbitan perangkul di masa mendatang akan dapat dilakukan secara digital dengan metode bar kota. Kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo ke Nusa Tenggara Timur masih menjadi sorotan. Kali ini giliran kelompok gerakan pemuda Islam yang melaporkan Jokowi ke Baris Krimpolri. Kelompok gerakan pemuda Islam mendatangi Baris Krimpolri untuk melaporkan Presiden Jokowi Dodo atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Mereka membawa barang bukti berupa video kerumunan saat kunjungan kerja Jokowi ke Maomere dan tangkapan layar sejumlah pemberitaan di media. Selain Jokowi, gerakan pemuda Islam juga melaporkan Gubernur NTT Victor Laiskodat karena nilai tidak mampu mengatasi kerumunan. Ada pun apa-apa yang kelengkapan yang sudah kita bawa adalah bukti awal ya untuk kita tunjukkan ke dalam Baris Krim. Semoga kita berharap masih ada keadilan ya di Republik Indonesia karena kita tetap berpegang pada asas equality before the law. Jadi setiap warga negara sama statusnya di hadapan hukum. Sebelumnya pada hari Kamis, Kualisi Masyarakat Anti Ketidakadilan juga melaporkan Presiden Jokowi Dodo ke Baris Krimpolri terkait kasus yang sama. Namun laporan tersebut ditolak polisi. Tim Ainews melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat angka penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang atau naik 2,76 juta dibandingkan tahun lalu. BPS menyebut angka kemiskinan meningkat dampak pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat pada periode September 2020 angka kemiskinan menjadi 10,9 persen atau naik 0,97 poin dibandingkan September 2019 yaitu mencapai 9,22 persen. BPS menegaskan meningkatnya angka kemiskinan merupakan dampak pandemi COVID-19 yang terasa pada kuartal pertama tahun 2020. Kembali, kalau kita bandingkan dari bulan September tahun 2019 ke September tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen atau ada kenaikan sebesar 0,97 persen yang setara dengan 2,76 juta orang. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan angka kemiskinan adalah Provinsi Aceh. Aceh bahkan ditahbiskan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Menurut BPS Aceh, jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong per September 2020 sebesar 15,43 persen meningkat dibanding bulan yang sama pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin Aceh pada September 2020 adalah sebesar 15,43 persen atau naik 0,44 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 14,99 persen. Masyarakat dan sejumlah pemerhati Aceh menyayangkan peredikan yang kurang membanggakan dari provinsi terujung di Pulau Sumatera ini. LSM Gerang Aceh berpendapat Aceh masuk daerah termiskin karena perilaku korup pejabatnya. Apa hubungan dan dampak antara kemiskinan ini kemudian terus-mudian? Sebenarnya faktor yang paling mudah dilihat itu adalah pada tingkat hubungan relasi antara kemiskinan dan korupsi. Jadi kalau satu daerah tingkat indek korupsinya tinggi maka indek kemiskinan juga akan semakin tinggi. Jadi kemiskinan dan korupsi itu adalah dua hal yang kemudian beriringan dan berkikisan. Yang mana selama ini kita tahu bahwa ketika penetapan APBA itu selalu terjadi konflik. Konflik pertanyaan antara eksekutif dan legislatif. Jadi kemiskinan itu sangat terkait dengan kepemimpinan. Pasti, pasti. Itu sebuah peristiwa yang harus di tangan segera. Pemprov Aceh berdali, angka kemiskinan meningkat karena ekonomi terpuruk akibat pandemi COVID-19. Mulai dari tidak lancarnya mobilitas ekonomi dan dibatasinya aktivitas warga yang menyebabkan perekonomian terpuruk. Pemprov Aceh memiliki anggaran sebesar 9,8 triliun rupiah lebih untuk penanggulanganan kemiskinan. Dana disalurkan salah satunya untuk dana desa dan pemberdayaan sektor swasta dan UMKM. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Pemerintah menggandeng siswa SMKS MPI untuk membuat alat deteksi Genos C19. Pengawasan perakitan Genos C19 melibatkan guru dan sejumlah konsorsium. Genos C19 adalah salah satu alat deteksi COVID-19 buatan anak negeri yang diresmikan pemerintah. Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan sejumlah konsorsium dan siswa SMK SMTI Yogyakarta untuk mendukung penanggulanganan COVID-19. SMK ini merupakan SMK jurusan mekatronika yang mana sangat berhubungan dengan Genos tersebut. Sehingga dari sarana maupun vokasi dan SDM-nya menunjang dari terciptanya Genos ini. Produksi Genos merupakan bagian teaching factory SMK SMTI Yogyakarta sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Sama satu bukti bahwa hasil belajar siswa berupa kompetensi siswa diakui oleh industri. Permintaan unit Genos C19 yang semakin bertambah memacu SMK SMTI Yogyakarta untuk melatih lebih banyak siswanya. Tentunya di bawah pengawasan guru dan pihak konsorsium agar memenuhi standar dan permintaan pasal. Kondisi pandemi ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk mempercepat pengampasannya sehingga memang kami butuh sumber daya manusia yang cepat sehingga memang saat ini memang baru bekerjasama dengan SMK dan selanjutnya kita akan terimakan untuk bekerjasama juga dengan instansi yang lain. Perakitan Genos C19 diharapkan dapat menjadi pengalaman siswa sebagai kegiatan produksi di industri manufaktur. Genos C19 diresmikan pada tanggal 5 Februari lalu untuk pelacakan penderita COVID-19. Dari Yogyakarta, Herutri Yoko, Ainews, Halaporda.